Hai kegek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di channel saya semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pandemi ini ya tetap semoga apa yang kita cita-citakan apa yang kita inginkan segera diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara bernafas dalam bernyanyi maka dari itu sebelumnya saya harapkan kalian semuanya menonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe tombol marah di bawah dan tentunya saya memberikan sesuatu hal yang bermanfaat berkait tentang music alabot music in channel Izul Arab official memiliki suara yang bagus ketika berjani ini mungkin diinginkan sebagian orang apalagi orang yang ingin memperoleh populer ataupun kepingin terkenal di kalangan masyarakat tentunya membutuhkan suara atau karakter suara yang berjiri khas dari dirinya sendiri tidak meniru ciri khas orang lain maka dari itu bila di dalam bernyanyi ya ada sebuah apa namanya cara atau teknis ketika kita melakukan berpengaruhnya kita melakukan bernyanyi tersebut salah satunya adalah dengan cara mengatur nafas kita pernafasan apakah yang cocok ketika kita bernyanyi ini juga harus dipahami oleh seluruh orang apalagi seorang bernyanyi jika ingin seseorang ingin menjadi penyanyi yang profesional maka haruslah mengerti pernafasan yang tepat untuk dalam bernyanyi Oke kali ini saya akan memberikan tiga tipe pernafasan dan manakah pernafasan yang cocok untuk bernyanyi pernafasan dalam bernyanyi yang pertama adalah pernafasan dada ketika orang menggunakan pernafasan yang yang namanya menggunakan tipe pernafasan dada ini ketika bernyanyi dada ini akan maju ke depan pernafasan dada ketika orang bernyanyi menggunakan pernafasan dada ini seseorang tersebut akan cepat capek akan cepat capek karena apa ketika orang membusungkan dada-dadanya ini mengembang dengan lebih besar otomatis kita menyimpan nafas itu di dalam dada kita ini apa ketika orang ini menyimpan nafas di dada kita cenderung ke diri seseorang ini memaksa agar apa namanya pengaturan nafas yang ada di sini ini tetap full ada di dalam dada tapi ketika orang bernyanyi menggunakan pernafasan dada ini akan membuat dirinya lelah capek seperti saya ini contohnya ketika saya perhatikan kita tahan sebentar ya kemudian kita keluarkan pelan-pelan ini terasa seperti capek kayak orang habis lari seperti itu jadi jadi untuk pernafasan dada kurang tepat ketika kita gunakan untuk bernyanyi untuk pernafasan yang kedua untuk pernafasan yang kedua pernafasan yang biasanya digunakan oleh seorang bernyanyi adalah menggunakan pernafasan yang bernafas dengan perut jadi udara masuk disimpan di dalam perut ini perut saya membesar karena apa namanya udara yang masuk apa namanya pernafasan ini adalah menggunakan perut ini di perut saya penuh dengan udara ya coba kita perhatikan menggunakan suara perut ini nah ini percaya membesar ketika perut saya membesar ya tubuh kita ini menyimpan udara ada di dalam perut kita cuman kelemahannya ketika orang ini apa namanya menggunakan perut dalam pernafasan ketika bernafasan ini ini udara cepat keluar masuk akhirnya ketika orang bernyanyi menggunakan perut ini mengakibatkan nafasnya pendek karena dari perut ini suaranya cepat dikeluarkan seperti itu jadi untuk pernafasan perut sudah kurang baik untuk bernyanyi terlebih ketika kita bernyanyi menggunakan nada-nada yang panjang nada-nada yang tinggi ini haruslah menggunakan pernafasan yang benar dalam bernyanyi pernafasan yang ketiga pernafasan ini adalah pernafasan yang baik yang digunakan untuk seorang dimana letak pernafasan itu kita menggunakan diafragma diafragma itu terletak di antara dada dan perut jadi ketika menggunakan pernafasan diafragma di antara perut dan dada ini nanti sejajar ketika kita menggunakan pernafasan ini saya praktekkan ya saya menggunakan pernafasan diafragma ini antara dada dan perut ini sama-sama saling bekerja sama-sama saling bekerja kelebihannya apa di dalam pernafasan ini di dalam pernafasan ini di dalam pernafasan diafragma ini kita bisa mengatur pernafasan kita untuk bernyanyi bagaimana cara mengaturnya ketika orang bernyanyi ini membutuhkan istilahnya pernafasan yang ekstra jadi kita bisa berhemat udara ketika kita bernafas menggunakan diafragma jadi orang bernyanyi ini diibarkan sebagai ban sepeda yang terkena paku kita mengeluarkan udara ini sedikit demi sedikit seperti ban kempes ban kalau menak paku kan ketika mengeluarkan nafas pernafas secara terus menerus kecil tapi berasur-asur terus gitu tapi kalau menggunakan suara perut ini ibaratnya seperti kita menggunakan apa namanya ibaratnya seperti ban kekos udaranya langsung habis tapi ketika kita menggunakan diafragma ini kita bisa berhemat kita bisa mengatur udara atau pernafasan yang keluar dari mulut kita jadi kita lebih bisa panjang ketika kita bisa kita ketika kita bernyanyi seperti itunya seperti itu jadi pernafasan yang cocok ketika bernyanyi bernyanyi adalah menggunakan pernafasan diafragma oke sudah menggunakan pernafasan diafragma dalam bernyanyi kalau masih menggunakan pernafasan reda masih menggunakan suara perut adalah ke pernafasan diafragma oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa yang subscribe silahkan subscribe tombol merah di bawah ini agar saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat al-abbar music in isul araba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih